Selamat berjumpa kembali dengan channel Tanda Kejadian Saudaraku kami ingatkan bagi yang belum subscribe untuk mendukung channel ini dengan menekan subscribe Nah saudaraku menjalani hidup di jalan Tuhan sangat mungkin menjadi dambaan banyak orang Misalnya disebut dengan seorang ustad, seorang ulama, seorang kiai, seorang pendeta, pastur, dan lain sebagainya Karena bisa dipercaya banyak orang dan sangat dihormati juga disegani jamaahnya Demikian juga dengan ustad Yusuf Mansur yang saat ini sangat fenomenal dan menjadi bahan pemberitaan di berbagai platform media sosial Ustad Yusuf Mansur tidak hanya melabeli dirinya sebagai ustad, sebagai kiai, atau sebagai ulama yang hidup di jalan Tuhan Ia pun sukses menghimpun rejeki dari profesinya tersebut Dengan melabeli dirinya sebagai seorang ustad, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama Yusuf Mansur dalam ceramah-ceramahnya dengan bebas menghimpun dana sedekah Dengan dugaan dalam tanda petik memaksa Dari kegiatannya tersebut saat ini menimbulkan kontroversi Tidak sedikit orang mengkritik kegiatan Yusuf Mansur Dan kini dia banyak menuai gugatan Setelah dia diduga melakukan wanprestasi terhadap investasi yang dia gagas untuk membangun Hotel City Diduga juga telah menggagas tentang investasi batu bara Buat saudaraku yang terus penasaran dengan bagaimana lika-liku kehidupan ustad Yusuf Mansur yang saat ini bisa dikategorikan sebagai publik figur Maka terus simak video ini sampai tuntas Kali ini ditampilkan tentang kehidupan awal pernikahan ustad Yusuf Mansur Yang didasarkan pada apa yang pernah disampaikan oleh istrinya yaitu Hajah Siti Maimunah Istri Jam'an Nurkotib Mansur atau UYM yang bernama Hajah Siti Maimunah Bercerita begini Awalnya nikah siri nih Eh setelah saya lulus baru nikah kantor Terus baru dipestain gitu Nah setelah itu kan udah sama-sama nih tinggalnya Saya baru tahu kalau ternyata ustad itu hutangnya banyak Hehehehe Subhanallah ya Hutangnya 500 juta pada saat Pada saat Gak punya kerjaan Masih pengangguran Akhirnya ikut temennya Ya usaha kesana Kesini Sehingga ustad juga sering bilang kan Jadi tukang potong ayam Yang gajinya sehari cuma 15 ribu Padahal itu 15 ribu Hanya untuk sewa motornya aja Untuk kita Belum lah Tapi alhamdulillah Karena niatnya semua karena Allah Ada aja rejeki yang Allah kasih Nah setelah Apa Beberapa bulan berjalan Mulai Ustadz banyak yang tahu Orang-orang yang mencarinya Sudah mulai banyak yang tahu Kalau tinggal di alamat Di ketapang Mulai Perdatangan itu yang menangihutan Alhamdulillah Pada saat itu Saya masih usia 14 Sampai 16 Kalau gak salah Bahkan ketika saya hamil Yang pertama Saya sedang hamil 8 bulan Kalau gak salah Itu tengah malam Datang Tiga orang polisi Pas jam 13 malam itu Ustadz dibawa Ke kantor polisi Alhamdulillah Sebelumnya kan polisi Rumah saya itu kan digang Digang kecil Nah Digang itu Di depannya kali ya Pinggir kali Disitu banyak Bapak-bapak yang Ronda Ya alhamdulillah Banyak yang tahu Alhamdulillah Banyak yang tahu Bahwa Ustadz dibawa Ke kantor polisi Itu Tapi Ya kita Happy aja ya Karena Semua kan ada Allah Kita serahkan Semua ke Allah Tapi Alhamdulillah Setelah Dibawa ke kantor Polisi Ustadz pun Cuma Ditanya-tanya Akhirnya Akhirnya Subuh Sudah dirumah lagi Tetangga pun Bingung Kok Tadi dibawa polisi Sekarang Pagi Sudah dirumah lagi Itu pun Enggak Enggak disitu ya Alhamdulillah Banyak itu Cobaan-cobaannya Sampai yang Pernah Suatu saat Juga Ustadz Sampai Enggak berani pulang Karena Apa ya Mungkin Banyaknya Orang-orang Yang datang Ke rumah Alhamdulillah Dengan kekuatan Yang Allah Berikan Saya Saya Menghadapi Semuanya Tapi Apa ya Dalam kondisi Yang saya Gak ngerti Harus menghadapinya Seperti apa Dalam kondisi Yang memang Gak ada Apa-apa Juga di rumah Saya Saya terima Pada saat Polisi datang Kalau gak salah Ada Delapan atau Sembilan orang Ke rumah Bahkan Rumah pun Dijaga Kanan-kiri Tiga orang Masuk Itu saya Saya Hadapi Ketika Polisinya Marah Saya Lebih Marah Lagi Tapi Ya mungkin Polisinya Kasian Kalian Sama Saya He Saya Lagi Hamil Saya Lagi Hamil Ya Alhamdulillah Polisinya Mengerti Dan Mereka Pulang Ya Lika Likunya Selama Menjalani Rumah Tangga Tujuh Tahun Pertama Itu ya Cukup Cukup Membuat Saya Tegar Alhamdulillah Tujuh Tahun Berjalan Allah Mulai Mengangkat Derajat Kami Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Kita Sudah Menikmati Apa Yang Dulu Kita Pernah Jelani Suka Dukanya Menjadi Seorang Istri Ustadz Mungkin Lebih Banyak Sukanya Ya Daripada Dukanya Alhamdulillah Mungkin Karena Niat Kita Semua Karena Allah Kita Berumah Tangga Karena Allah Diawali Dengan Niat Karena Allah Semua Menjadi Ringan Gitu Gak Ada Yang Berat Saudaraku Benar Sekali Saat Ini Ustadz Yusuf Mansur Sudah Menikmati Keberhasilannya Kesuksesannya Dalam Kehidupannya Namun Demikian Dia Mendapatkan Berbagai Kecaman Hinaan Dan Cacian Dari Berbagai Pihak Karena Diduga Telah Melaksanakan Penipuan Dan Pembohongan Dari Berbagai Secara Ramah Sedekahnya Dan Berbagai Program Investasinya Saudaraku Lepas Dari Adanya Kontroversi Dan Polemik Yang Ditujukan Kepada Ustadz Yusuf Mansur Faktanya Kini Ustadz Yusuf Mansur Memiliki Kekayaan Yang Luar Biasa Dan Bisa Dikategorikan Sebagai Ustadz Paling Kaya Saat Ini Walaupun Kini Beliau Dituding Telah Menggelapkan Dana Investasi Dan Juga Diduga Telah Menggelapkan Dana Sedekah Ustadz Yusuf Mansur Berusaha Mengklarifikasi Bahwa Dia Dan Timnya Sudah Mengembalikan Sebagian Uang Milik Para Investor Meskipun Masih Ada Yang Kurang Kasus Dugaan Penggelapan Dana Investasi Tersebut Seketika Membuat Publik Bertanya-tanya Tentang Kekayaan Ustadz Yusuf Mansur Tersebut Seorang Pendakwah Kondang Di Tanah Air Sang Ustadz Memang Dikenal Tajir Melintir Nah Yusuf Mansur Ketika Menterjemahkan Ayat Itu Tidak Ada Rujukan Tafsirnya Hanya Sesuka-sukanya Saja Kalau Kita Tanyakan Kepada Ulama Pasti Dia Akan Menyatakan Ini Sebuah Kesalahan